Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergambung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Intro Dua bintara polisi terlibat perampokan mobil pembawa uang. Sopir bus antar kota antar provinsi seorang perempuan, satu-satunya di Sumatera Barat. Gua Kelelawar, objek wisata yang tengah ramai dikunjungi wisatawan. Profesi sebagai sopir bus biasanya identik dengan laki-laki. Untuk bisa menjadi seorang sopir bus, dibutuhkan kondisi fisik yang prima dan pemahaman terhadap kendaraan yang dibawanya. Jika terjadi masalah di jalan, maka sopir pria diakini akan sanggup untuk bisa mengatasinya. Namun mitos itu tidak berlaku bagi Sylvia Mahlina, atau biasa di Sapa Uni Cancan. Ia memutus dominasi pria dengan menjadi sopir bus akap tujuan Padang, Jakarta. Sebelum menjadi sopir bus Padang, Jakarta, ibu tiga anak ini sejak tahun 2018 lalu sudah terbiasa mengemudi bus. Dimulai dari bus pariwisata di Riau, kemudian bus antar kota antar provinsi tujuan Jambi, Jakarta. Barulah, tahun 2023, wanita asal lintau Tanah Datar ini menjajal bus akap tujuan Padang, Jakarta. Menurut anak bungsu dari tiga bersaudara ini, daerah sopir mengalir dari kakeknya, yang merupakan sopir truk beras dengan rute Sumbar Riau. Sejak masih duduk di bangku sekolah menengah atas, ia juga kerap membantu usaha keluarganya dengan mengemudi mobil pikap untuk mengantar beras. Kalau pengalaman nyumpir itu saya dari sekolah dulu udah nyumpir, tapi kan bukan bus, saya koldisel sama L300, memang udah di lintasan juga. Kalau di bus itu awal-awalnya sekitar tahun 2018. 2018, itu memang untuk dalur Sumbar juga ibu ya? Pariwisata di Pekanbaru. Awalnya pariwisata di Pekanbaru. Seorang penumpang bus akap yang dikendarai Sylvia Mahlina, mengakui bahwa kualitasnya tidak kalah dengan sopir pria. Buat pembahannya keren, karena driver cewek kan jarang, terus ini juga jauh dari Sumbar ke Jawa. Jadi buat pembahannya jemput. Sama aja kok kayak cowok, bagus. Sementara itu, pengelola perusahaan Oto tempat Uni Cancan ini bekerja, mendukung emansipasi wanita. Apalagi, selama ini tidak ada sopir bus Sumatera tujuan Jawa yang dikemudikan oleh seorang perempuan. Namun sebelum diterima, manajemen terlebih dahulu mencari tahu rekam jejak calon sopir yang akan mereka rekrut. Pertama, saat ini kan antara cewek dan cowok itu sampai sama. Kalau bahasan itu emansipasi wanita. Kita coba berikan kesempatan bagi perempuan-perempuan tangguh lah untuk bergabung di kita, untuk berikan, untuk tunjukkan ke masyarakat umum bahwasannya perempuan itu juga bisa lakukan hal seperti laki-laki. Menurut pengelola bus, Sylvia Mahlina adalah satu-satunya sopir perempuan yang mengendarai bus dari Sumatera ke Pulau Jawa. Robiha melaporkan dari Padang. Ada sebuah objek wisata di Padang yang lagi ramai didatangi pengunjung. Namanya Gua Klelawar yang berlokasi di daerah Padayo, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubukilangan. Gua ini diresmikan oleh wali kota Padang pada tanggal 12 Mei 2024 lalu. Objek wisata ini masih dikelola secara swadaya oleh warga Padayo. Untuk masuk ke lokasi, pengunjung harus membayar 10.000 rupiah untuk orang dewasa dan 5.000 rupiah untuk anak-anak. Namun, dari gapura utama yang bertuliskan geosite Gua Klelawar, Padayo, pengunjung harus berjalan kaki sejauh 200 meter sebelum sampai ke mulut Gua. Pengunjung dijamin tidak akan berasa lelah karena sejuknya udara perbukitan dan pemandangan alam yang hijau dan asri. Untuk masuk ke dalam Gua, pengunjung harus memakai helm pengaman agar kepala tidak terbentur bebatuan di dalam Gua. Jika membutuhkan pemandu, pengunjung juga bisa meminta kepada pengelola Gua agar didampingi. Pemandangan di dalam Gua tak kalah menarik. Stalaktit atau bebatuan tajam dari bumi dan stalagmit atau bebatuan tajam dari dinding langit-langit Gua menambah keindahannya. Pengelola Gua juga menampilkan permainan cahaya lampu, sehingga pengunjung bisa menyaksikan cahaya yang berubah-ubah setiap saat dari hijau, biru, dan merah ke kuningan. Ditambah lagi suara kelelawar saat melintasi Gua menimbulkan sensasi tersendiri. Hal ini akan membuat wisatawan terpesona dengan keindahan alam yang luar biasa. Di dalam Gua sendiri, ada ruangan alam yang dihiasi bebatuan dengan luas sekitar 500 meter persegi. Apa rasanya tadi? Kira-kira mungkin nggak sampai 10 menit. Juga enjoy menikmati perjalanannya karena pemandangan kiri-kanannya juga bagus. Susunannya di sini agak sedikit panas, tapi lumayan seru, Pak. Pembangunan tambahan dari PT Semen Padang kerjasama dengan Bapak Wali Kota, CSR tadi, itu mengapakan dana-dana sebanyak setengah M. Alhamdulillah ada orang yang dibuat jenjang, pakai mesin-mesin untuk penolong, dapat saat sekarang berjembatan, terus buat pemperus ke dalam. Gua kelelawar ini dibangun oleh PT Semen Padang melalui dana sosial perusahaan atau CSR senilai 500 juta rupiah yang dikelola oleh kelompok sadar wisata Padayo. Gua ini telah dieksplorasi oleh mahasiswa pencinta alam Universitas Andalas atau yang dikenal dengan Mapala Unan sejak lebih dari seperempat abad lalu atau tepatnya pada akhir tahun 1993. Namun belum terpublikasi secara masif karena saat itu media sosial belum berkembang pesat seperti saat ini. Alfie melaporkan dari Padang. Hari pertama pembukaan pendaftaran bakal calon Bupati Darmas Raya, Selasa, belum ada satupun bakal calon kepala daerah yang datang mendaftar ke KPU setempat. Padahal KPU telah menyiapkan segala sesuatunya terkait pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Tenda besar telah terpasang di halaman kantor KPU. Ruangan untuk pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Darmas Raya telah ditata sedemikian rupa. Demikian juga untuk anggota partai pengusung dan masa pendukung. Tempatnya juga telah disediakan. Di ruangan pelayanan KPU, anggota dan staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Darmas Raya juga telah menyiapkan formulir dan dokumen untuk diisi oleh pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Kami dari Darmas Raya, kalau sudah terkait persiapan pendaftaran, sudah kita laksanakan sebelum-sebelumnya. Dan itu kita sudah umumkan pengenung pendaftaran itu di tanggal 24, 25, 26 di media dan di laman KPU. Dan juga terkait pengenung pendaftaran tanggal 27 sampai 29. Nah, untuk hari ini, hari pertama, memang untuk pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Darmas Raya itu belum ada. Masa pendaftaran pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Darmas Raya dimulai tanggal 27 Agustus hingga tanggal 29 Agustus 2024. Eko Pangestu melaporkan dari Darmas Raya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!